Puluhan nasabah sebuah kooperasi di Klaten terancam kehilangan uang yang susah payah mereka kumpulkan, gegara ulah pemilik kooperasi yang diduga lari dari tanggung jawab. Uang mereka, total miliaran rupiah, hingga kini tak pasti rimbanya. Lalu, bagaimana bisa mereka percaya begitu saja menyimpan uang di sana? Para nasabah kooperasi serba usaha, KSU, di Kalikotes, Klaten itu mengaku terpikat dengan sosok pemilik kooperasi yang religius. Selamat Widodo selaku perwakilan nasabah, menjelaskan, pemilik kooperasi itu merupakan pasangan suami dan istri. Pada awalnya kami tertarik menabung di KSPBM THU karena sesuai syariah, apalagi para pengurus merupakan orang terpandang di masyarakat, dan memiliki pengetahuan agama yang mapan, aku selamat. Setelah kurang lebih 2 hingga 3 tahun ini ia merasa kecewa, pasalnya pelayanan mulai memburuk. Maka ia dan perwakilan nasabah melaporkan hal tersebut hari ini. Pihak nasabah menunjuk pihak lembaga hukum untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum. Mereka pun mendatangi Polres Klaten untuk melaporkan ketua pengurus kooperasi, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Mereka membuat laporan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Ia bersama 70 nasabah lainnya menderita kerugian total mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah. Total kerugiannya sekitar 1,8 miliar rupiah, dengan rincian tabungan pribadi, tabungan kelompok, tabungan pengajian, tabungan haji, saham pendiri, dan deposito, terang dia. Ia selaku nasabah merasa dirugikan, pasalnya sudah sekian tahun mempercayakan uang yang disisihkan untuk tabungan masa depan hingga saat ini belum bisa cair. Ia juga mendengar kabar kalau omset KSPBM THU sekarang mulai menipis. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan manajemen terkait penggunaan jabatan kepengurusan di KSPBM THU. Kuasa hukum nasabah, Dwi Wahyu Prapto Wibowo saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya sudah mendaftarkan laporan terkait kasus tersebut. Kasus tersebut dalam dugaan awal adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.